Terima kasih telah menonton Keputusan Lesti ini tak ayal membuat netizen geram Padahal September kemarin, Lesti begitu banyak menerima dukungan dari warganet dan sesama rekan selebriti Akibat penderitaannya mengalami KDRT Namun sesaat setelah Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka KDRT Lesti tiba-tiba saja datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan mencabut laporannya Akibat pencabutan laporan itu, Lesti Kejora pun berbalik mendapat hujatan dari netizen yang emosi dengan keputusan ibu satu anak ini Ternyata tak cuma Lesti yang bisa bikin penonton geram Punya jalan pikiran yang tak terselami, tingkah perempuan-perempuan ini juga dijamin bikin emosi Mulai nyaris ketabrak kereta Sampai yang rebutan parkir bikin orang lain jengkel Dan berikut cuplikan video lengkapnya versi on the spot Video pertama datang dari kota Samsun, Turki Utara Entah apa yang dipikirkan perempuan ini Terlalu asyik mendengarkan lagu Ia dengan santainya menyeberangi rel Tepat saat sebuah kereta juga hendak melintas dan nyaris menabraknya Tipis sekali Untung saja, Mas Sinis dengan sigap mengaktifkan rem darurat tepat waktu Meski sempat terbentur dan terlempar ke tanah Perempuan ini selamat dari tabrakan dan tak mengalami cedera serius Mas Sinis pun dengan cepat turun dari kereta Menghampiri dan memeluk perempuan yang nyaris celaka itu Haduh, dengerin musik sih emang boleh di mana aja Tapi bukan berarti jadi tidak waspada dengan keadaan sekitar ya Pejalan kaki yang bikin emosi Kecelakaan lalu lintas tak hanya terjadi karena kecerobohan pengemudi Tapi juga bisa terjadi karena kesalahan para pejalan kaki Wanita ini contohnya, hendak menyeberang jalan Bukannya menunggu jalan sepi Ia sekonyong-konyong melintas bersamaan dengan tiga mobil yang sedang melaju cepat ke arahnya Berusaha menghindari sang wanita Mobil putih yang berada di depan segera menginjak rem Aksinya ini membuat kaget mobil hitam yang ada di belakangnya Alhasil tabrakan beruntun pun tak terelakkan Meski wanita berbaju merah itu selamat Aksinya itu justru mencelakakan lebih banyak orang Yang bikin kita emosi lihatnya adalah Wanita yang menyerang tadi malah berbalik lagi ke sisi jalan dia berawal Dan tampak bingung dengan apa yang sedang terjadi Dia yang salah, dia yang galak Pemirsa, kita semua pasti tahu dong ya Kalau lawan arah di jalan raya itu benar-benar salah Tapi eh, tapi kok ada aja ya ngayal saat dikasih tahu yang benar Seperti mbak-mbak yang baru ini viral di media sosial Pengendara mobil putih ini kedapatan melawan arah Tapi malah marah saat ditegur pengendara mobil lain Bukannya malu, perempuan tersebut malah semakin mengamuk Bahkan mengancam dengan melempar uang koin pada sip rekam video Kenapa? Wah receh, lu mau apa? Duit berapa lu perlu? Nih, 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 bu lempar uang receh Lempar dong Haduh-haduh mbak, udah salah tapi malah marah Kayaknya si mbak udah kadung malu, jadi ya marah-marah deh Jangan cuci tangan kalau buat salah Emak-emak bawa motor saja sudah buat pusing Apalagi kalau yang naik motor cewek ABG kayak gini nih Sudah tau naik motor, eh, matanya malah gak fokus ke depan Sebaliknya sibuk memperhatikan kanan kiri jalan Tak fokus pada jalan, mereka pun tak sadar dengan keberadaan motor lain yang ada di depan Usai menabrak, bukannya berhenti dan meminta maaf Eh, mereka malah nyonong pergi meninggalkan korban yang jatuh di jalan Meski sempat dikejar oleh pemilik kamera dashcam Belum ada update mengenai pertanggung jawaban anak-anak muda ini Lain kali mbak, kalau mau lihat kanan kiri jalan Naik angkot aja, ke puncak-puncak gunung sana Jadi penumpang, jangan ngendarain motor sendiri Tapi malah rugiin orang lain ya Mental korban demi dapacuan Pelaku kejahatan punya berbagai cara untuk melancarkan aksinya Termasuk berpura-pura menjadi korban Ya, dengan modus pura-pura tertabrak Seorang emak-emak mendadak mencegat seorang pengendara motor Dan berusaha merampas tas milik korban Di satu sisi, pengendara wanita itu juga berusaha mempertahankan tas miliknya Hingga terjadilah aksi tarik menarik Tak berselang lama, beberapa warga pun berdatangan Untuk menolong wanita yang ditarik tasnya Lucunya, karena makin dikerubungi banyak orang Si emak berdaster biru itu Akhirnya memutuskan pergi meninggalkan lokasi Dengan santai, ia menaiki motor Lalu tancap gas Mak-mak curi uang kok begitu banget sih Salah pilih lawan, hati-hati berujung jadi tahanan Bukan cuma di Indonesia Ternyata ada juga emak-emak luar negeri yang suka seenaknya di jalan raya Lewat rekaman kamera dashboard mobil Terlihat sebuah mobil hitam tiba-tiba saja berbelok dari arah kanan Tak terima dengan kerugian yang diterima Wanita ditabrak itu pun segera turun Dan meminta pertanggung jawaban sang pelaku Sempat terjadi pertikaian sengit Hingga membuat sang korban naik ke atas kap mobil Mobil hitam milik pelaku Bukannya mengganti rugi Pemilik mobil hitam itu justru tancap gas Meninggalkan sang korban Tapi ternyata si pelaku salah pilih lawan pemirsa Karena korban tak tinggal diam Ia segera mengejar mobil hitam itu Dan menjebaknya di lokasi parkir kantor polisi Akhirnya wanita pelaku menyerah Dan masalah ini pun dapat diselesaikan oleh pihak yang berwajib Entah apa yang merasukimu Entah apa yang dipikirkan wanita satu ini Seolah tak takut akan bahaya Ia nekat berkendara hanya dengan tiga roda mobil Terlihat percikan api berterbangan dari cakram rembaca Yang bisa mengakibatkan ledakan kapan saja Belum lagi ia berkendara dengan bagasi belakang terbuka lebar pemirsa Pengendara lain yang melihat kejadian ini Segera memanggil pengemudi wanita tersebut Meski awalnya tak dihiraukan Wanita ini akhirnya berhasil dibawa menepi ke pinggir Untuk dimintai penjelasan Menurut wanita yang tadi ketahui namanya ini Ia menganggap kondisi mobilnya bukanlah masalah besar Ia juga mengaku bahwa baru-baru ini ia didiagnosa Menderita kanker pankreas Sehingga hal itu cukup mengganggu pikirannya Meski kepolisian tak menahan wanita ini Kasus mobil roda tiga ini tetap akan diselidiki oleh pihak berwajib Si tukang blokir tempat parkir Mencari tempat parkir memang jadi momok bagi banyak orang Sudah lahannya terbatas Belum lagi kalau ada drama rebutan tempat parkir Seperti yang sempat viral beberapa waktu lalu ini Siang itu seorang pemilik mobil hendak memarkirkan mobilnya Pada sebuah lahan parkir yang kosong Tapi tiba-tiba saja seorang wanita berjaket hijau Datang memblokir jalan Meminta sang pengemudi untuk mencari lokasi parkir lain Dengan alasan ia terlebih dahulu sampai di situ Perdebatan sengit pun terjadi Saat sang pemilik mobil membunyikan klakson untuk memprovokasi sang wanita Tiba-tiba saja dua orang wanita dewasa Ikut bergabung memblokir lahan parkir kosong itu Tak ingin memperpanjang masalah Akhirnya sang pemilik mobil memutuskan untuk mengalah Dan mencari lahan parkir kosong lainnya Haduh mbak ya kalau mobilnya belum datang Enggak usah dijagain gitu Dikira sama kayak titip sendal kali ya Hati-hati ular berbisa sangat suka bersarang di dalam sepatumu Namanya saja beruang Tapi belanja di minimarket kok gak bayar sih Bukannya nyisiri rambut cucu Eh malah rambut beruang yang disisirin tiap hari Simak video dan informasinya sesaat lagi Tetaplah di on the spot Sub indo by broth3rmax